Bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama sama-sama di mana? di mata hukum ingat hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu pemilihan umum langsung adalah hak rakyat bukan kepunyaan kalian ingat jadi kalau mulai hari ini mulai hari ini ibu gak mau lagi dengar memangnya polisiku sopa toyo eh jangan so aksi loh eh 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 panglima itu sopoyo ayo ngomongnya yang keras kenapa sih udah lapar ya artinya disinimu belum punya keberanian seperti ibu kenapa? kalau ibu gak takut karena ibu tahu hak ibu enak aja anak orang dipanggil polisi itu tahu gak Pak Aiman tahu gak Pak Aiman enak aja anak orang dipanggil-panggil kemaren di gunung kidul baca enggak? baca enggak? ada enggak gunung kidul sekarang? angkat tangan lo enak aja ibu udah minta kok baik-baik katanya ini sudah harus diturunkan bleh 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 lah saya bilang eh mana dia bikinkan kesuratnya ke saya karena jelek-jelek ini saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kamu kamu ini bukan kamu ini maksud saya sama polisi lah sama aparat lah sama yang namanya Panglima lah sama yang namanya ASN lah jangan sekali-kali lagi mulai hari ini betul enggak? iya kalau umamanya dia mau datang eh enggak usah enggak usah ibu aja kayaknya udah tapi enggak ibu biasanya ibu rangkul aja eh lo pak pangkat lo apa sih? general eh jelek-jelek saya pernah Panglima tertinggi lo tidak pernah terhapus loh karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia boleh dong sekali-kali sombong udah begitu saya juga pernah WAPRES lho eh enak aja anak-anak saya terus mau supaya kenapa sih kalian dibegitukan karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran sanggup apa tidak eh kalau bohong loh ada masa ya polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah ada polisi baik ada polisi takut ada polisi yang enggak ngerti hanya karena siap siap dan padahal dia enggak ngerti perintah EOPO enggak boleh gitu John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia